Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kebetulan saya lagi nambah kelanjutan Nambah media tanam juga Untung lebih keuntung ya sama aja sih Intinya kalau untungnya itu kalau menggunakan media karung tersebut tuh Drainisi air tuh seimbang ya sehingga secara poros Kalau untuk umbi-umbi yang sendiri Kalau untuk tanaman jahe tanaman kinyit dan lainnya Tapi ada halnya kalau untuk tanaman yang butuh kelembaban Keseimbangan terkelembabannya Sayang gitu kalau misalnya untuk media karung ini Karena satu ini drainisinya itu kadang alami dia sampai kerowek begini Sehingga kalau misalnya kalau musim kering musim panas tuh Kemungkinan keringnya cepat juga Karena air-airnya itu air yang Entah kita siram atau Kedah hujan terlalu Langsung ini langsung Kering langsung ke bawah ke bawah ya Terbentuk tuh Drainisi Indonesia alami Ya langkah baiknya sih Emang mau pakai polybag ya Atau mungkin lebih baik lagi Kalau memakai plat telur Planter bag Kalau planter bag sendiri emang kita harus beli juga ya Ya atau alternatif lain bisa pakai karung dari yang Karung-karung bekas industri kan Yang bahan plastik juga bisa kita bikin manual tradisinya Seperti halnya polybag Ya intinya Biar keseimbangan air itu Gak terlalu langsung ke bawah Seperti karung ini Ini karena lagi musim hujan aja Karena kelihatannya lembab ya Kalau lagi musim panas ini cepat banget kering ya Karena tradisinya airnya terjadi alami Dan banyak-banyak yang Pengerasapan airnya terlalu cepat Sehingga kalau untuk Tanaman-tanaman yang membutuhkan Kelembaban yang seimbang itu Tidak Kurang begitu cocok lah intinya Tapi keuntungannya sendiri Karena karung ini Ada karung bekas juga Kita gak usah beli Lebih simpel juga Dan kalau untuk kembanginan sendiri Kalau untuk Biar gak terlalu lembab Seimbang gitu Ya intinya Ada positifnya Adalah kelebihannya Kelebihannya itu Dari drainisnya Yang seimbang Sampai Keluar Bumbu waternya sendiri Bolong-bolong Sehingga Si Air yang masuk ke Dalam tanaman itu Gak berlama-lama Di dalamnya Kalau musim kering Ini kebetulan hujan juga Tapi kekurangannya itu Kalau misalnya kita Untuk Media tanamnya Untuk Tanaman-tanaman yang Jenisnya Butuh Belembaban yang seimbang Seperti ada sayuran Mungkin Kalau cepat kering juga Cepat layu kan Sehingga kita harus Banyak nyiram juga Semuanya Semuanya juga bagus Media tanam Agak keperawatan kita Tapi Alangkah baiknya Kalau Untuk tambu lapot Flan tenar Flan terbaik Flan terbaik Untuk tambu lapot Kalau untuk tanaman-tanaman Yang biasa kita pakai Kalau misalnya Pakai parung bekas Mungkin Karung-karung bekas Yang plastik ya Bisa kira Buat rendisi sendiri Sepertinya Ya itulah Sedikit Pengalaman Kelebihan dari kekurangan Menggunakan media Karung ini Dimana Kalau kelama-kelamaan Rendisinya lebih Cepat Air lebih cepat kering ke bawah Sehingga Media tanam itu Lebih cepat Mengkerut ya Lebih cepat Berkurang Ya kita juga Jadi harus sering Menambahkan media susulan Seperti hal yang tidak pupuk Atau apa Untuk melengkapi Biar dia tidak terlalu Poros ke bawah Biar dia bisa ketutup Keibang lagi Itulah penjelasan Untung rugi Karung Menggunakan media karung Tersebut Media karung Untuk media tanam Keuntungannya Dan sedikit Kekurangan Kekurangannya Yang pasti Kembali lagi kepada Pengalaman kita Kepada Cara kita merawat Dan Merawatnya Dan Intinya Aksil panennya Ini yang kita Contohkan kan Dari umbi-umbian Misalnya kalau umbi-umbian cocok Kalau dari Ubi-umbian untuk media karung Sendiri Tetapi untuk kelembaban Media yang Berbutuhan kelembaban Yang lebih seimbang Kurang Kayaknya Kurang cocok Semoga Video kali ini Ada Mampatnya Walaupun Banyaknya Enggak jelasnya Yang pasti Ini Sebagian dari Sebagian besar Mampat Kelebihan Dari penggunaan Media karung Serta sedikit kekurangannya Juga Terima kasih Cukup video kali ini Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih